Rencana yang disusun dengan sangat baik dan sempurna, saking sempurnanya sehingga berhasil mengelabui semua orang. It's JJ Lisius Storytime Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, JSD akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Australia. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Natasha Ryan, yang tinggal di daerah Rockhampton di Queensland, adalah remaja 14 tahun yang nakal dan bermasalah. Saat itu, diketahui bahwa dia pernah diskors dari sekolahnya, juga terlibat dengan obat-obatan terlarang, serta sedang berada dalam masa konseling. Pada tanggal 12 Juli 1998, dia dilaporkan hilang ketika sedang membawa anjingnya berjalan-jalan. Tapi kemudian diketahui bahwa ternyata dia telah berusaha menarikan diri dari rumah dengan pacarnya yang berusia 22 tahun yang bernama Scott Black. Tapi pelarian tersebut tidak bertahan lama. Polisi menemukannya sedang menginap di sebuah kamar hotel. Scott pun didakwa melakukan penculikan dan diharuskan membayar denda sebesar seribu dolar dikarenakan telah berbohong atas keberadaan Natasha. Pada tanggal 31 Agustus 1998, sebulan setelah percobaan pelarian Natasha, ibu Natasha yang bernama Jenny Ryan, seperti biasanya, mengantar Natasha ke sekolahnya sekitar jam 8 lewat 15 pagi. Jenny tidak memiliki firasat apapun pagi itu. Itulah kali terakhir dia melihat Natasha. Natasha bahkan dilaporkan tidak masuk sekolah hari itu juga. Tentu saja itu merupakan hal yang aneh, menghilang di pagi hari, di tengah keramaian, tanpa ada yang mengetahuinya. Dia dilaporkan terlihat dua hari setelahnya sedang bermain video game di sebuah bioskop. Saksi mata yang melihatnya mengatakan, Natasha terlihat pergi menggunakan sebuah mobil dengan seorang lelaki. Orang tuanya pun segera melaporkan kepada pihak kepolisian atas menghilangnya Natasha. Meskipun dia dilaporkan atas kasus penculikan, tetapi polisi merasa yakin bahwa Natasha mungkin saja telah melarikan diri sekali lagi seperti yang terjadi sebulan sebelumnya. Akan tetapi, setelah berbulan-bulan menghilang dan pencarian tanpa hasil, tidak juga terdapat kabar tentang Natasha. Akhirnya polisi pun merubah pandangan mereka terhadap kasus Natasha. Pada saat itu, terdapat dua wanita lagi yang dilaporkan menghilang dari kota kecil Rockhampton dalam kurum waktu 6 bulan sejak menghilangnya Natasha. Kemudian pada tanggal 22 April 1999, seorang anak yang berusia 9 tahun yang bernama Kira Steinhardt diculik saat sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Kejadian tersebut pun membuat orang-orang terkejut dan percaya bahwa mungkin saja para wanita yang hilang, termasuk juga Natasha, telah diculik dan meninggal oleh seorang psikopat yang tinggal di daerah mereka. Merasa putus asa dikarenakan Natasha telah menghilang hampir 3 tahun lamanya, akhirnya orang tua Natasha pun menerima kenyataan tersebut dan menganggap bahwa Natasha telah tiada. Upacara peringatan pun dilakukan pada tanggal 9 Mei 2001 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Natasha yang ke-17. Penyelidikan secara mendalam dan tanpa lelah akhirnya membawakan hasil. Seorang yang bernama Leonard John Frazer ditangkap karena telah menghilangkan nyawa Kira Steinhardt. Dikarenakan kecurigaan polisi terhadap menghilangnya beberapa wanita lainnya, akhirnya mereka pun membuat jebakan terhadap Frazer. Seorang tahanan yang bernama Alan Quinn berhasil meyakinkan Frazer agar Frazer mau menulis sebuah surat pengakuan tentang semua korban wanitanya yang diberi nama Squeaky. Alan mengatakan bahwa surat tersebut akan membuatnya terhindar dari kecurigaan. Tanpa sepengetahuan Frazer, semua percakapan mereka telah direkam secara rahasia, termasuk keterangan dan rincian tentang perlakuannya terhadap ketiga korbannya, antara lain Beverly Lego 36 tahun, Sylvia Benedetti 19 tahun, dan Julie Down Turner 39 tahun. Hasil rekaman percakapan tersebut pun akhirnya dijadikan sebagai bukti dalam sidang dakwaan terhadap Frazer. Dia pun didakwa atas hilangnya nyawa para korbannya, termasuk juga Natasha. Di dalam rekaman tersebut, Frazer juga menyebutkan secara detail bagaimana dia memperlakukan Natasha. Frazer memang telah mengakui segala perbuatannya sesuai dengan rekaman tersebut, dan juga telah memberitahukan di mana lokasi para korbannya. Akan tetapi, tetap saja tubuh Natasha tidak bisa ditemukan sama sekali. Walaupun begitu, terdapat kelegaan karena akhirnya pelaku teror di kota mereka telah berhasil ditangkap. Akan tetapi, tiga minggu sebelum persidangan terhadap Frazer dilakukan, semuanya berubah oleh selembar surat kaleng. Polisi menerima selembar surat tanpa nama yang bertuliskan bahwa Natasha masih hidup dan sehat wal alfiyat. Surat tersebut juga berisikan nomor telepon yang bisa dihubungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap nomor telepon tersebut dan berhasil menemukan alamatnya. Pada tanggal 10 April 2003, penggebrekan pun dilakukan terhadap rumah tersebut, di mana jaraknya hanya sekitar 4 km saja dari rumah keluarga Natasha. Penggeledahan pun dilakukan, dan betapa terkejutnya mereka ketika membuka sebuah lemari pakaian. Terlihat seorang yang sedang meringkuk dan bersembunyi di dalamnya. Surat tersebut benar adanya, Natasha masih hidup. Ternyata penyelidikan terhadap menghilangnya Natasha selama ini sia-sia belaka. Faktanya, Natasha yang menghilang selama hampir 5 tahun, tepatnya 4 tahun 8 bulan, hanyalah bagian dari sandiwara dan rencana Natasha dan pacarnya Scott Black semata. jadi selama ini Natasha telah tinggal bersama Scott Black secara sembunyi-sembunyi. Awalnya mereka tinggal di rumah Scott di kota Yepun, sebuah kota kecil di pesisir pantai Queensland. kemudian pindah kembali ke Rockhampton karena Scott yang saat itu bekerja sebagai seorang kurir dipindah tugaskan ke sana. Apabila ada keluarga dan kenalan Scott yang datang berkunjung, Natasha akan bersembunyi di dalam lemari. Tirai di dalam rumah tidak pernah dibuka sama sekali agar Natasha tidak bisa terlihat oleh orang dari luar. Mereka sangat berhati-hati sekali, bahkan agar tidak menimbulkan kecurigaan, jemuran pakaian pun hanya berisi pakaian Scott saja. Tidak pernah kelihatan ada pakaian wanita yang dijemur. Selama hampir 5 tahun, Natasha tidak pernah meninggalkan rumah sama sekali. Hanya beberapa kali saja keluar untuk berenang di pantai. Itu pun dilakukannya di tengah malam buta. Dia menghabiskan hari-harinya dengan memasak, menjahit, membaca, beres-beres rumah, dan surfing di internet. Hampir 6 bulan lamanya, dia tinggal di daerah Rockhampton sebelum polisi berhasil menemukannya. Surat yang berisi tentang keberadaan Natasha dipercaya telah dikirim oleh salah satu kerabatnya Scott. Walaupun hal tersebut tidak dapat dipastikan sampai saat ini. Di sisi lain, pada persidangan Fraser, dikarenakan Natasha masih hidup, sehingga dakwaan terhadapnya yang berhubungan dengan kehilangan Natasha pun dicabut. Ketika Natasha dihadirkan dalam persidangan, dia mengatakan tidak pernah bertemu dan mengenali Fraser dan tentu saja tidak pernah menghilangkan nyawanya. Fraser dinyatakan terbukti bersalah atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Pada tanggal 1 Januari 2007, Fraser meninggal dunia akibat serangan jantung yang dideritanya. Sementara itu, Scott diberikan hukuman 3 tahun penjara karena telah berbohong kepada pihak kepolisian terkait keberadaan Natasha, walaupun belakangan dia hanya menjalani hukuman selama setahun saja. Ketika ditanya alasannya bersembunyi selama bertahun-tahun dan bahkan sampai dilakukan upacara peringatan atas dirinya, Natasha mengatakan bahwa kebohongan tersebut telah menjadi terlalu besar. Natasha dan Scott menikah pada tanggal 29 September 2008, sesaat setelah Scott menyelesaikan masa tahanannya. Menurut berita yang beredar, pada tahun 2011, Natasha dan Scott telah memiliki 3 orang anak dan Natasha sedang belajar untuk menjadi seorang perawat. Demikianlah sedikit cerita tentang Natasha and Ryan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Natasha dan Scott telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Bagaimanakah pendapat teman-teman JST tentang segala sandiwara dan kebohongan yang telah dilakukan oleh mereka? Bagaimana bisa polisi dan semua orang sampai tidak mengetahui akan keberadaan Natasha selama hampir 5 tahun lamanya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jjelisius stories. Bye-bye. 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 Bye-bye.